Halo selamat pagi sekarang saya mau menanam serai ya Oke nanamnya gampang banget kita cabut serai kita cabut aja ya secukupnya aja Oke kita cabut asal masih ada akarnya ya yang penting ada akarnya mungkin itu cukup segini ini serenya enggak terlalu gede sebenarnya tapi enggak apa-apa ya baik nah ya akarnya yang pasti pastikan masih ada untuk mengurangi penguapan ketika nanti ditanam biar mengurangi stres kita nanti potong ya daunnya kita potong Oke sekarang kita potong pakai gunting yang tajam cross oke ya kita potong itu biar ini apa nanti tumbuh lagi ya tunas-tunas daunnya karena kalau dibiarkan itu tadi nggak dipotong nanti rawan mati karena penguapannya besar nanti kalau nggak dipotong daunnya Oke sudah siap untuk kita tanam Nah kita nanti tanam di daerah atau ruang yang terkena sinar matahari langsung ya yang terang nggak ternaung tadi sudah saya siapkan lubang tanam hahaha ini tanahnya kurang subur ya tapi enggak masalah serai itu bisa tumbuh di tanah yang enggak subur juga enggak masalah sih gampang banget serai itu kan sejenis ilalang ya jenis ilalang rumput-rumputan sehingga mudah sekali tumbuh yang penting kena panas sinar matahari enggak perlu pemupukan khusus ya kalau mau dipupuk malah lebih bagus lebih subur nanti kalau saya enggak pernah saya pupuk kalau nanam serai ya oke setelah kita ini kasih tanah ya kita tutup tanah kita ini siram ya siram dengan air ya kita basahi sampai inilah sampai apa kalau orang tidak bacak gitu ya banyak air nggak apa-apa biar akarnya bisa nanti menyatu dengan tanah cepat ya kita singkirkan bersihkan inilah rumput-rumput di sekitarnya meskipun ini enggak bersih-bersih amat enggak masalah ya oke sekarang kita siram dengan air ya ini saya nanamnya pagi-pagi ya jadi setiap hari perlu disiram kalau memang agak kering ya tanahnya dijaga kelembabannya kalau hujan ya enggak usah disiram ya kita tunggu beberapa hari kemudian kita lihat sudah bertunas atau belum ya tapi biasanya kalau seperti ini langsung bertunas beberapa hari kemudian ya ini sudah sekitar seminggu dari saya menanam 6-7 hari sudah kelihatan tunas daunnya itu ya meskipun baru kecil ya oke kita lihat hari-hari berikutnya ya ini mungkin sudah sekitar hampir dua minggu hampir dua minggu hampir dua minggu tutunasnya sudah setinggi itu ya tuh udah sudah sudah hidup ini ya tinggal kita siram aja setiap hari mudah sekali nah ini contoh dari tanaman serai saya yang sudah bagus ya subur ya padahal enggak pernah saya pupuk ya asal-asal disiram tiap hari dan kena matahari yang cukup Oke selamat mencoba ya terima kasih